KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan status tersangka untuk kabir perikanan tangkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau dan satu pihak swasta. Nurdin diduga untuk memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan izin pemanfaatan laut atau kerefklamasi di Tanjung Pia Yuta, Batam, untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare yang diajukan oleh swasta ABK. Izin ini adalah bagian dari rancangan perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil untuk kemudian diwahas di paripunat DPRD. Nurdin diduga memerintahkan kabir perikanan tangkap BUH dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan EDS untuk membantu agar izin ABK segera disetujui. Belakangan diketahui pihak swasta ABK diminta menyebutkan tengah membangun restoran dengan keramba di bawahnya agar seolah-olah untuk budidaya. Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan EDS hanya melakukan copy-paste data dan dokumen dari wilayah lain tanpa adanya analisis apapun. Dari OTT ini KPK menduga Nurdin menerima uang baik secara langsung maupun tidak langsung dari ABK sebanyak dua kali yaitu 30 Mei 2019 sebesar 5 ribu dolar Singapura dan 45 juta rupiah dan yang kedua pada 10 Juli 2019 sebesar 6 ribu dolar Singapura. KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka yaitu diduga sebagai penerima adalah NBA yaitu Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021 EDS Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kemudian BUH Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan sebagai pemberi adalah ABK yaitu swasta. Pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga penerima untuk NBA adalah penerima swab dan gratifikasi.